penularan juga akan bisa terjadi. Oleh karena itu, pastikan bahwa kita semuanya patuh, disiplin, konsisten menjalankan protokol kesehatan. Inilah upaya yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Kami menyadari bahwa ini sesuatu yang baru, namun sesuatu yang harus dilaksanakan. Tidak mungkin tidak kita laksanakan. Oleh karena itu, pembiasaan ini, pembelajaran ini harus menjadi fondasi yang kuat bagi sebuah keluarga. Ajarkan, edukasikan, contohkan kepada anak-anak kita, agar mereka mematuhi dan menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Kami meyakini apabila ini sudah menjadi kebiasaan yang baik dan terus terpelihara, maka bukan hanya COVID-19 yang bisa kita tekan penularannya, tetapi penyakit-penyakit lain yang menginfeksi kita melalui saluran nafas, semisal influenza, TBC pun bisa kita kendalikan dengan mekanisme ini. Diphteri pun bisa kita kendalikan dengan cara ini. Di samping itu, kebiasaan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan terus menjaga kebersihan tangan. Ini juga akan secara bermakna menurunkan kemungkinan terjadinya penularan penyakit yang masuk melalui saluran pencernaan, yang menyebabkan diare, yang menyebabkan hepatitis A, dan yang lain-lainnya, yang menyebabkan tibes, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, mari kita yakini kebiasaan ini adalah kebiasaan yang sangat-sangat baik dan harus kita laksanakan untuk kesehatan kita bersama, untuk kesehatan orang lain. Oleh karena itu, patuhi, disiplin, budayakan, dan jalankan secara konsisten. Saudara-saudara, hari ini saya akan melakukan update data terkait dengan kinerja kesehatan dalam penanganan COVID-19 secara nasional, yang tentunya data ini terakumulasi sejak dari gugus tugas tingkat kabupaten-kota berjenjang, tingkat provinsi, dan seluruhnya di tingkat nasional. Kami melakukan cut-off data setiap pukul 12.00 WIB, dan setelah itu kami melakukan analisa dan melakukan kajian dari data-data ini. Hari ini telah 20.650 spesimen yang kita periksa. 20.650 spesimen yang kita periksa. Sehingga total yang kita periksa sampai dengan hari ini akumulasinya adalah 580.522 spesimen. Dari jumlah ini kita mendapatkan hasil positif yang kita periksa terkonfirmasi sebanyak 1.331 orang, sehingga totalnya kasus positif ini menjadi 42.762 orang. Kalau kemudian kita lihat sebarannya, angka tertinggi yang melaporkan kasus positif hari ini adalah Provinsi Jawa Timur, dengan penambahan 384 kasus, dan melaporkan sembuh 78 orang. DKI Jakarta, 173 kasus baru terkonfirmasi, dan 128 kasus sembuh. Sulawesi Selatan, 166 kasus dilaporkan, konfirmasi positif baru, dan 22 sembuh. Kalimantan Selatan, 118 kasus baru, dan 14 sembuh. Bali, 66 kasus baru, dan 11 sembuh. Dari 34 provinsi yang melaporkan, 17 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10. Bahkan ada 10 provinsi yang melaporkan hari ini tidak ada penambahan kasus baru. Bahkan beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak dibanding dengan kasus positif terkonfirmasi. Misalnya, Jawa Barat hari ini melaporkan 52 kasus baru, namun 54 sembuh. Kemudian, Kalimantan Tengah melaporkan 36 kasus baru, dan 39 sembuh. Banten, 15 kasus baru, 27 sembuh. Kalimantan Timur, 8 kasus baru, 18 sembuh. Kalimantan Timur, 8 kasus baru, dan 39 sembuh.